Intro Topiknya kali ini adalah Information System Content Ada tiga hari ini Yaitu Basic Information System Yang kedua adalah Healthcare Information System Yang digunakan di Information System Dan Information System untuk Higher Education Information System itu Harus memenuhi Komponennya itu setelahnya ada People Ada Data Information Ini tadi baru saya tambahkan tadi Ada Network, Ada Hardware, Software Ada Prosedur Ini harus terpenuhi Mungkin susah dipahami Paling gampang Anda menggunakan Whatsapp HP Ada Prosedurnya enggak? Membuka HP-nya aja Ada kan Lock Ada Prosedurnya kan? Ada Manusianya enggak nih? Anda sebagai User Ada People-nya enggak di belakang Supportnya? Ada Anda terasa Repot enggak? Anda harus ingat bahwa Pengguna User System itu Tidak boleh melihat kerepotan Di belakangnya Tidak boleh Emang Anda tahu kerepotannya Supportnya di belakangnya Whatsapp? Enggak kan? Anda seneng-seneng aja kan? Sharing, foto Ini cepat, lancar Enggak ada Crash Update Ada gitu Tapi yang mengelola di belakangnya apa? Memastikan sistemnya enggak down Memastikan sistemnya lancar Servernya cukup Coba Group itu kan dulunya cuma dibatasi 40 Sekarang seribu ya? Seribu Dulu berkembang jadi seratus Terus jadi berapa ratus Terus sekarang jadi seribu Kemudian mengirim file Mengirim file itu harus langsung sampai ke kita Sekarang enggak? Malamnya kita download masih bisa Berarti itu apa? Sistem storage Iya kan? Reply Sekarang kita bisa reply di itunya kan? Bisa Dulu enggak bisa Sekarang bisa menghapus Kerepotan di belakang itu Support sistemnya Networknya Servernya Jaringannya Itu Anda tidak pernah tahu Key message disini adalah Kalau membuat sistem Yang penting tujuannya tercapai Yang kedua usernya Nyaman Udah itu aja Jangan sampai tahu kerepotannya Bahwa kerepotan yang di Yang terjadi Di pelayanan internal Tidak boleh diketahui Oleh customer sebetulnya Lesson learnnya disitu Perlu tahu apa mereka Kalau kita report Enggak kan? Enggak perlu Yang penting mereka happy Puas Datang lagi Beli lagi Nah Bayangkan bahwa Sebuah pelayanan Sistem Itu seperti itu Pengguna sistem itu Customer Anda Customer system yang kita buat Sehingga Jangan bayangkan mereka Bahwa mereka itu Wajib menggunakan Betul Wajib menggunakan Tetapi Ketika kita Mendesign system Maka yang Anda pikirkan adalah Pengguna Tidak boleh Report Kenapa? Kalau pengguna report Dan tidak suka Kemungkinan data Yang dimasukkan Tidak valid Atau error Kalau error Memasukkannya Berarti tidak valid Kalau data Saya menyebut Merak lagi Indomaret kan Misalnya Paling gesek Jumlah Roti tawar Harusnya 12 Tertulis 13 Enggak apa-apa Tapi kalau Di data kesehatan Trombosiknya Tertulis Eh harusnya 80 ribu Disitu tertulis 180 ribu Beda banget kan Interpretasinya Iya Sehingga Disitulah pentingnya Kalau di kesehatan Adalah validitas data Sehingga Kalau User itu Tidak senang In the long term Pastilah itu Berpengaruh pada Validitas data Pasti Kok saya yakin Well learn about Information system Information data Intinya Sistem informasi itu Ya cuma ini Cuma Prinsipnya Ada data Diolah menjadi informasi Informasi Diolah menjadi knowledge Eh kalau ada pertanyaan Langsung tanya aja Transerting data To information Ini Satu-satu Ada 200 Segitu Mumat nanti Terus aja ya Customer Ini data Knowledge Knowledge itu Adalah sesuatu yang Anda gunakan Untuk melakukan Decision Kalau cuma informasi Belum ya Harus menjadi Pengetahuan Anda Untuk melakukan Keputusan Informasi tentang Pasien Tidak akan Ada gunanya Kalau itu bukan Pasien yang Anda Tangani Pasien temennya Informasinya Valid Waktunya tepat Tapi itu Kebetulan bukan Pasien Anda Anda harus fokus disini Berarti informasi ini Pentingnya buat Anda Begitu ya Nah ini Informasi itu Saranya tiga Yang bawah nanti saya cari ya Timeliness Accuracy Unproprieness ini ketepatan user Nanti saya cari istilahnya yang tepat Tak edit Jadi informasi ini Harus memenuhi setiga syarat ini Ini valuable information Sistem pelajaran basic Bisa dibaca Konsep sistem Ada ini Kesuen Nah ini Terjadi ini Terlalu tua ya Harusnya yang lebih menarik Bintang film Kayak apa gitu ya Tapi enggak Artinya ada proses Dan ada input Lagi Feedback Lagi Untuk proses itu Sistem seperti itu Performance A system Intinya Menggunakan Menciptakan sistem itu Untuk mempermudah Proses Memperlancarkan Oke itu harus dipegang Kalau Anda menciptakan Sistem Kok malah membuat Repot Itu berarti Salah Gampangannya salah Fail Membuat sistem Kok usernya Tidak senang Anggap saja Salah Perlu perbaikan Dan Tadi sampai mana Efisiensi Jadi Anda harus pegang Bahwa Ketika membuat sistem Informasi Itu tujuannya Memperlancar Proses bisnis Proses bisnis Harus Kalau dia malah Menghambat Artinya Anda Clear Mendesign Oke Information system Itu Ini Salah satu Bukan Definisinya Tapi Anda harus ingat Dalam sebuah Information system Harus Lima komponen Tadi ada Iya kan Kenapa manusia Masuk Karena penggunanya Manusia Satu Manusia itu Apakah datang Hanya dengan manusia Saja Enggak Latar belakangnya Sama apa enggak Eh maaf Budaya manusia Ini juga Masuk ke dalam Perilaku manusia Yang menggunakan Sistem formasi Itu harus Diperhatikan Dan Ditanggulangi Review yang Saya Saya Lakukan Mengatakan Bahwa Bukan Mengatakan Menemukan Bahwa Support Kepada User Itu Sangat Berpengaruh Pada User Acceptance Penerimaan User Supportnya Berupa Apa Helpdesk itu Tapi Menariknya Supportnya Tidak hanya Terhadap Fungsi Sistemnya Support In general Misalnya Gini Sistem informasinya Dirancang Untuk Dikerjakan Di laptopnya Office Dia Pengen Mengakses Dia Mengaksesnya Menggunakan Laptopnya Sendiri Logika Kita Biasanya Adalah Saya Men-support Sistemnya Doang Kalau Ada pertanyaan Tentang Sistemnya Tapi Kadang User Akan Bertanya Ini laptop Saya Kok Pelannya Tidak Bisa Buat Mengakses Apakah Kemudian Anda Akan Menolak Jangan Ternyata Menurut Studi Kepuasan User Bahkan Di Non Yang Berhubungan Dengan Fungsi Itu Meningkatkan Kepuasan Si User Terhadap Sistemnya Itu Sendiri Jadi Support Yang Tidak Fungsional Ke Sistemnya Itu Ternyata Meningkatkan Kepuasan User Terhadap Penggunaan Sistem Berarti Apa Kalau Sistemnya Mereka Puas Mereka Most likely Akan Menggunakan Itu Dengan Sukarela Kalau Sukarela Berarti Anda Enak Kan Tidak Harus Ngoyak Lengkapi Dong Lengkapi Dong Gitu Iya Kan Berarti Anda Memanipulasi Data Memanipulasi Menganalisa Data Nantinya Gampang Komponennya Ada Ini Processing Feedback Iya Sama Sampai Disini Ada Pertanyaan Developing Ini Menarik Sampai Disini Ada Pertanyaan Sebelum Saya Kesini Kok Belum Membuat Tanya Gentian Capa Juga Dari Pagi Oke Membangun Sistem Berdiri Membangun Sistem Ini Unik Membangun Sistem Itu Salah Satu Yang Saya Temukan Hard Way Maksudnya Hard Way Itu Dengan Pengalaman Yang Agak Tidak Mengenakan Misalnya Dan Ini Pengalaman Ini Terverifikasi Juga Oleh Profesor Dari Taiwan Yang Mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan Di Taiwan Juga Sama Dengan Yang Saya Temukan Bahwa Sistem Kalau Studinya Begini Ada Studi Mengatakan Bahwa Penggunaan Sistem Itu Keberhasilan Implementasinya Sarannya Ada Satu Yang Sering Dilupakan Support Dari Manajemen Jika Manajemen Men-Support Maka Apapun Tindakan Kita Itu Bisa Didukung Untuk Menyelesaikan Masalah Yang Ada Di Sistem Informasi Tapi Kalau Manajemen Atau Atasan Tidak Mendukung Maka Susah Jika Ada Hambatan Yang Memecahkan Kita Kalau Mencoba Memecahkan Nanti Tidak Disupport Oleh Atasan Gampang Jadi Kan Gimana Ya Agak Gak Gak Match Gitu Ya Itu Satu Ya Nah Untuk Desain Saya Menemukan Yang Agak Saya Jarang Menemukan Ini Di Tulisan Sebetulnya Di paper Tapi Hasil Diskusi Sama Bahwa Sistem Informasi Itu Kalau Diciptakan Paling Gampang Adalah Sistem Yang Eh Sesuatu Yang Bisa Membang Sesuatu Yang Dibutuhkan Oleh Manajemen Untuk Mengelola Organisasi Sesuatu Yang Dibutuhkan Manajemen Dulu Kalau Sesuatu Itu Tidak Dibutuhkan Manajemen Tidak Akan Disupport Contoh Sistem Kalau Di rumah Sakit Misalnya Yang Menurut Saya Agak Bertentangan Dengan Teori Hospital Information System Atau Medical Informatics Adalah Di rumah Sakit Dari Dulu Sejak Saya Kecil Itu Yang Dikembangkan Pertama Kali Biasanya Adalah Billing Sistem Billing Sistem Kenapa Sistem Kan Dibutuhkan Manajemen Untuk Penghitungan Uang Biar Cepat Evaluasinya Pasien Datang Daftar Pendaftaran Berarti Pendaftaran Kemudian Dibangsal Record Tindakannya Tindakan Berhubungan Dengan Pembayaran Kos Obat Yang Dikeluarkan Kos Balik Lagi Ke Billing Sistem Sehingga Sistem Yang Paling Banyak Digunakan Kalau Pengen Banyak Bermanfaat Dan Didukung Yang Dibutuhkan Oleh Manajemen Ya Kos Itu Keuangan Itu Bertolak Belakang Dengan Teori Menurut Saya Bahwa Kalau Di rumah Sakit Data Rumah Sakit Itu Fokusnya Sebetulnya Adalah Di Pasien Berarti Medical Record Secara 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 Teori Berarti Yang Dikembangkan Adalah Electronic Medical Record Dulu Tapi Kalau Anda Mengembangkan Electronic Medical Record Dulu Oh Tidak Bakalan Jadi Apa Apa Untungan Satu Apa Keuntungan Kami Saya Sudah Meluarkan Banyak Kok Tidak Ada Hasilnya Tapi Saya Pikir Kalau Saya Berdiri Di Sebagai Manajemen Benar Kan Saya Mengeluarkan Uang Sekian Investasi Sekian Baliknya Apa Walaupun Sistem Informasi Itu Tidak Boleh Dikatakan Bahwa Kos Mengeluarkan Sekian Akan Menghasilkan Benefit Sekian Tidak Bisa Contohnya Anda Disediakan Fasilitas Wifi Gratis Disini Kan Tidak Pengadaannya Ini Mahal Tapi Kan Tidak Bisa Dihitung Karena Saya Sudah Investasi Sekian Maka Keuntungannya Kan Sekian Tidak Bisa Karena Ini Lebih Karah Pelayanan Anda Beli Di War Mindo Kalau Ada Wifi Gratis Anda Senang Kan War Mindo Iya Enggak War Mindo Sekarang Pakai Wifi Gratis Kalau Enggak Enggak Laku Kira Kira Laku Mana Yang Pakai Wifi Sama Ini Yang Pakai Wifi Gratis Tapi Kalau Gratis Gratis Banget Yang Mas Misalnya Saya Akan Banyak Menyebut Merk Karena Ini Sistem Bisnis Yang Enggak Ada Pilihan Starbuck Juga Begitu Gratis Maka Kalau Yang Pinter Coba Anda Mencari Menu Discount Hari Itu Beli Satu Dapat Dua Misalnya Belinya Es Teh T T T Paling 17.000 Kan Beli Satu Garis Dua T Itu Diminum Pelan 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 Nanti Tambah Lagi Minimal 4-5 Jam Gratis Internet Kenceng Oke Sisi Informasi Pertama Kali Strateginya Adalah Yang Dibutuhkan Baru Ketika Ini Yang Sudah Dibutuhkan Puas Manajemennya Tambah Yang Lainnya Begitu Di rumah sakit Juga Begitu Billing Sisi Dulu Baru Setelah Itu Medical Recordnya Teorinya Enggak Teorinya Itu Sebenarnya Mengembangkan Sisi Berbasiskan Pasiennya Dulu Itu Di rumah Sakit Tapi Ternyata Enggak Itu Strateginya Masih Lama Masih Lama Sisi Kalau Saya Punya Tenaga Gaib Gitu Ya Tabuhan Lama Atau Berhenti Gitu Ya Oke Ada Pertanyaan Ini Sistemnya Kita Skip Skip Ya Banyak Post Ini Memudahkan Untuk Membayar Anda Lebih Banyak Menggunakan Debit Tunai Nah Pertanyaannya Kenapa Tidak Kenapa Mana yang Lebih suka Debit Sama tunai Gopi Gopi Karena ada Diskon Cashback Iya Saya juga Saya biasanya Kalau membayar Saya selalu Tanya Mana yang Cashbacknya Paling besar Nah Itulah Teknologi Automation System Management Information System Decision Support System Ini Semua Dijelaskan Pegel Kira-kira Seperti ini Supplier Apa hubungannya Supplier Dengan Anda Lo ada Rumah sakit Ada Suppliernya Suppliernya Supplier Obat Misalnya Kalau rumah sakitnya Besar Punya Banyak Sabang Kalau Sistem Suppliernya Tidak Menggunakan Near Zero Stop Near Zero Stop Anda Harus Punya Gudang Besar Sekali Untuk Menyimpan Semua Obat Tapi Kalau Menggunakan Sistem Near Zero Stop Konsepnya Berarti Yang bertanggung jawab Men Supply Obat Tapi Untuk Bisa Seperti itu Apa yang Apa yang Anda bayangkan Harus ada Standar yang sama Sehingga data itu Bisa saling tukar Menukar Tidak Sofi Beda 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 sainsnya Laki-laki itu Cuma tahu Merah Kuning Hijau Biru sudah Coba Ini Ini hijau Apa Coba Buat saya Ini hijau Abu 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 Ini hijau Bukan Hijau Hijau Apa Ini Buat Saya Hijau Iya Kan Mana Lagi Yang Yang Merah Di Belakang Merah Apa Merah Merah Itulah Customer Sehingga Kalau memang Mau ngincer Customer Tertentu Ya Anda harus Melayani Dengan Sesuai Dengan Yang mereka Pikirkan Bukalapak Itu laku Di kalangan Apa Dulu-dulunya Pertama kali Penggemar Sepeda Tapi sekarang Jadi marketplace Besar Gitu Membayarnya Pake Apa Tanser Bank Harus Konfirmasi Enggak Ada 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 Enggak Kan Saya Senang Yang Otomatis Apa Yang Terjadi Itu Berarti Kan Ada Data Yang Bisa Dikomunikasikan Dengan Standar Yang Sama Tuh Anda Repot Enggak Anda Perlu Berpikir Repot Di belakangnya Enggak Yang Penting Gampang Bayar Sudah Selesai Kuncinya Balik lagi Customer Itu Tidak Boleh Repot User Itu Tidak Boleh Repot Sudah Kuncinya Itu As simple As that Mau Sistemnya Tujuannya Untuk Apa Saja Pengguna Tidak Boleh Repot Karena Kalau Pengguna Repot Mereka Enggak Pake Kenapa Anda Menggunakan Whatsapp Gampang Pake Tapi Yang Mudah Mudah Yang Lebih Fresh Graduate Mesti Banyak Yang Pake Line Tab Wicet Begitu Sudah Bekerja Langsung Beganti Langsung Beganti Whatsapp Karena Di Office Work Pakainya Whatsapp Ya Kan Customer Lagi Customer Base Teori Ekonomi Security Privacy Ethical Issue Information System Iya Emang Kalau Digital Terus Ada Pencurian Enggak Juga Enggak Ada Digital Juga Ada Pencurian Juga Sama Pencurian Data Sama Sama Kan Sama Lebih Mudah Enggak Juga Yang Manual Kalau Dicuri Anda Tau Enggak Dicuri Enggak Tau Juga Jadi Sama Saja Actually It's The Same Oh Kalau Ujian Menggunakan Komputer Gampang Contek 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 Gak Juga Yang Manual Contek 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 Gampang Juga Sama Saja Sehingga Yang Ada Adalah Perubahan Sistem Aturan Kita Prosedur Yang Harus Dilakukan Untuk Menciasati Hal Itu Sama Sama Menciasati Oke Tadi PR Itu Tadi Value Oke Ganjil Sekarang Genap Kalau Tadi Tentang Value Kalau Yang Genap Tentang Fraud 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 Kecurangan Fraud Apaan Wrongful Or Criminal Deception Intended To Result In Financial Or Personal Gain Kecurangan Yang Terjadi Di Dunia Digital Di Sistem Fokusnya Ada Di Dua Hal Health Care Dan Di Mana Pendidikan Cari Kasusnya Cari Jenis Jenis Fraud Cari Kasusnya Dan Apa Penanggulangannya Fraud Fraud Nya Kan Bisa Macem Bisa Bisa Kalau Yang Marah Adalah Mama Minta Pulsa Itu Zaman Dulu Tapi Sekarang Juga Masih Ada Masih Duplicate Nomor WA Ini Banyak Kasusnya Iya Kan Information Oh Ya Standard Security Data Disini Belum Ada Yang Ada UU ITI Itu Lebih Kearah Hak Kewajiban Membocorkan Siapa Yang Pernah Memeriksakan Diri Di Memeriksakan Kesehatannya Di Sebuah Klinik Rumah 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 Sakit Yang Datanya Disimpan Ke Komputer Ata Sistem Informasi Nah Pertanyaannya Di Indonesia Itu Pertanyaan Pernyataan News News Di Indonesia Itu Belum ada Standar Keamanan Data Misalnya Data itu Yang boleh Akses Gimana Security Sistemnya Gimana Jangan Jangan Nanti Mudah Di Hack Nanti Ketahuan Orang Bahwa Anda Punya Panu Di Sini Kalau Kalau Buat Saya Enggak Pengaruh Ketahuan Putih Sedikit Putih Sedikit Panu Tapi Kalau Untuk Pejabat Gimana Buat Ancaman Merugikan Kasus Pasien Covid Yang pertama Kalian Kedua Kenapa Bisa Datanya Bocor Sampai Rumah Pun Tau Itu Kalau Keluarga Anda Atau Anda Sendiri Gimana Tapi Kalau Anda Pemilik Sistem Maka Anda Harus Aware Bahwa Ada Kemungkinan Seperti Itu Berarti Apa Harusnya Safe Berarti Termasuk Data Itu Harus Disimpan Dimana Sekuritinya Seperti Apa Backup Seperti Apa Siapa Yang Boleh Mengakses Penjenjangan Aksesnya Seperti Apa Di Singapur Itu Ada Aturan Bahwa Data Milik Pemerintah Singapur Atau Milik Citizen Singapur Itu Tidak Boleh Berada Di Di Luar Virayah Jurisdiksi Singapur Terus Anda Loh berarti Tidak bisa pakai Cloud System Internet Simpan Boleh Tapi Fisik Servernya Harus Ada Di Mana Di Singapur Aturannya Seperti itu Eropa Juga Itu EU Juga Begitu Bawa Lo itu Haknya Citizen Anda Gitu Keamanan Kalau Kalau tadi Personal Problem Gitu ya Kalau untuk Negara Bisa jadi Security Concern Untuk Negara Enggak Bisa Sangat Bisa Sehingga Itu harus Ada aturannya Harusnya Tapi saya Belum melihat Aturan Seperti itu Concern Saya adalah Bahwa data Penduduk Indonesia Kok tidak ada Aturannya Belum ada Mungkin saya Tidak tahu Tapi Sampai hari kemarin Saya berusaha mencari Belum ada Aturan yang menyebutkan Bahwa data Penduduk Indonesia Itu harus ada Di Indonesia Apalagi data Pemerintah Harus ada Di Indonesia Secara fisik Karena kalau Servernya Letaknya ada Di Malaysia Atau Singapur Dia terkena Hukum Indonesia Enggak 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 Itu masalahnya Jadi lemah Data kesehatan tadi Gimana Unik ya Banyak sekali PR Sebetulnya Karung Lirik Masih Tiga jam lagi ya Tidak Sampai jumpa ��ma Terima kasih.